selamat menikmati dan ada beberapa dan ternyata meskipun coklat itu di bawah 12 ribu dan harga cukup terjangkau ternyata rakyat enak banget apa yang gila kali ini kita mau membahas mengenai cemilan-cemilan sehat nah jadi cemilan sehat ini aku beli semua online di website khusus makanan dan cemilan sehat yaitu lemonilo.com sejauh ini kita belum cobain sama sekali ya cemilan-cemilan ini makanya kita pengen tau kayak gimana that's why Ovi akan test something so stay tune bye jadi dari keempat cemilan ini jadi ada 2 yang manis dan 2 yang asin kamu pengen coba yang mana aku coba yang asin aku coba yang asin dulu oke kamu coba yang mana veggie barbecue with a hint of sweet veggie barbecue with a hint coba kasih sejak dulu dong veggie barbecue with a hint of sweet ya oke let's try oke jadi kenapa aku memilih cemilan sehat ini soalnya belakangan aku dan Krishna lagi menjalani pola hidup sehat lagi soalnya setelah beberapa tahun kita jarang banget makanan sehat terus jarang kalahraga jadi sekarang kita mau coba untuk mempertensi makanan sehat dan hidup lebih sehat lagi kayaknya sedap sih nih yuk kita coba yuk makannya sama-sama ya in france oke kayak gini kayak potato chips biasa gitu sih 1 2 3 enak 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 ya enak enak 1 lagi boleh ini sih enak banget nah jadi rasanya tuh gak yang gimana enak pendapat kamu gimana enak enak menurut aku ini kan meskipun kayak giga dan sedikit apa ya kayak gitu ya jadi hmm komposisinya disini aku udah ingat kentang, minyak nabati jamur piram bubu bahan bekiu eme 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 ya disini sih bilangnya natural ingredientnya sih dan no MSI, itu yang paling penting oh iya no MSI sih ya oke, jadi kalau menurut aku sendiri rasanya sama dengan potato chips biasa dan ada hint of kayak hmm, kalau bobo, kayak asem manis gitu loh which is, menurut aku sangat enak dan unik sih iya, jarangnya gitu ya rasanya tuh emang ada sedikit manisnya asini juga cuman gak ekstrim jadi kita juga gak enak gitu makannya, makannya ya apa ya makannya enak aja enak aja iya, santai gitu mungkin kalau dipadu padankan dengan nasi, oh bukan, dip, oh bukan, nasi kayak dip dip gitu enak gak menurutnya loh kayak it's like taco, eh kok taco sih apa namanya kayak nachos gitu-gitu enak gak sih? belum tentu semua bumbu sih belum tentu ya mungkin kalau bumbu yang kalau bumbunya yang lebih kayak sayur-sayuran yang tomat ditumbuk gitu sama cini gitu masih enak cuman kalau kalau pakai mayonnaise gitu kayaknya gak deh iya sih ntar malah ilang rasanya justru betul, 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 betul pakai lalu gini aja sudah enak oke, jadi kesimpulannya p gih barbecue barbeque with ini, aku kasih Shine nilai 8 dari 10 kamu 9 dari 10 enak, enak banget oke itu udah ke satu adekan yang kedua kita coba ya produk yang kedua aku masih lihat dulu ini adalah daily crunch, delight in every bite jadi ini kayak premium taro chips with garlic gitu, jadi taro tau gak sih? aduh, lupa tuh yang bumbu-bumbu gitu oh, itu kayak singkong ya oh iya iya terus ada kayak bumbu onion ya oke have a try no preserved preserved leaves preserved leaves, no msg no colorans no natural no trans fat no cholesterol itu slogannya jadi harusnya sehat sih sweet and savory are the best pair taste for our potato let's have a try ini beda lagi nih, baunya juga enak nih wow, enak oh ini lebih homemade sih oh, satu beda ya, bentuknya sama it's like potato chips biasa, cuman ini lebih pucat dan gak ada bumbu kayak tadi hmm hmm, enak lebih manis sih enak banget sih ini hmm hmm, enak kok ya ini enak banget sih hmm hmm, enak banget sorry ini the best ini sebenernya tales oh iya, tales tales tuh taro kan hmm actually di bandingin tadi aku masih suka ini sih maksud gue suka itu ya aku, dua-duanya sama sama-sama enak soalnya tapi memang kalo untuk tekstur ini lebih lembut ya iya maksudnya kayak gak yang nutup-nutup ke gigi kalo ini dia lebih kayak tajam-tajam gitu sebenernya tajam juga sih tapi aku enggak sih ini lebih kayak iya kamu tau ini enggak sih kayak opak atau opak man iya kayak gitu-gitu jadi aku pake yang tipis ya teksturnya kayak kerupuk tapi lebih lembut gitu jadi kalo kayak hancur dia gak masuk-masuk ke gigi atau ke busi iya betul enak sih tapi kalo untuk rasa aku gak suka ini so i'm going to give 7 untuk ini kamu aku 9 lagi 9 lagi oh my god iya kamu kurang hati sekali enak-enak bener ini oke 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 cukup ya sekarang masuk produk yang go tigol jadi untuk produk ketiga ada 2 produk yang rasanya manis-manis kamu mau coba yang mana dulu? coba yang ini deh granola granola oke granola, ini adalah granola bites yang rasanya coklat vanila yang rasanya my favorite ini manis ya kayaknya enak sih enak sih oke aku ambil kok ini granola gitu ya? cuma memang dia bites ini apa? oh gitu ada ini rasa coklat gitu ya ya oke 1 oh gini oh warnanya beda-beda ya kuning coklat coba yang vanila oke tuh coba tiga enak enak banget sih enak banget enak banget ada flaker coba yang coklat ya oke enak banget enak banget enak banget enak jadi jadi ini dibilang no added preservatives 100% vegan sama kolesterol free jadi kalo misalkan kan ada ya sebagian orang yang kalo breakfast makan granola tapi kan granola yang biasa itu mungkin lebih ribet ya kayak harus pake air pake susu gitu ini gak bisa nih kalo ini enak banget enak banget enak banget enak banget enak banget aku akan kasih nilai 9 enak enak ya enak ya enak produk-produk yang kita udah cobain ya manisnya kerasa asinnya juga kerasa tapi mereka gak ekstrim ya jadi terlihat masih apa ya Masih, masih berasa sehatnya gitu ya Oh, jadi gak yang manis banget, gak asin banget juga Masih, rasanya pas sih Betul, betul Maka kan biasanya kalo yang udah-udah kan rata pabrik banget kan Nah, iya Oh ini lebih naturalnya Homemade, lots of love Jadi kayak yang, oh sehat sekali, betul Bila-bila nolah, Wives Sampai untuk tadi produk yang ketiga, lanjut yang keempat Ini dia produk yang terakhir, akan kita coba Ini adalah Blackmon Cookies Mungkin maksudnya Black Almond kali ya Blackmon Cookies Disini dibilangin gluten free, egg free, dairy free, no preservatif, and no MSG So healthy Let's give it a try Ini manis juga kalo gitu ya Oh ini cookies Iya, aku bagi ston aja deh Kenyam Oh Oh, gak bisa Oh, gak bisa, gak bisa, maaf, maaf, maaf Oh, ini cepet hancur, I'm so sorry Ganti ya, kayaknya kan, you need tissue I think Ini udah ada Oke, kalo pegang dulu jangan semakannya Temakannya, sama, oke Oke Ya, aku coba Batuknya kayak gini If you can see It's like a cookies, coklat cookie biasa Tapi dia lebih seremung-seremung gitu Oke Satu It's so good It's so good It's so good It's so good Hmm Hmm I don't know I can't say anything And my teeth Blood chocolate Hmm 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 Ini lembut banget teksturnya Hmm Hmm Seperti biasa juga Manisnya standar Agak-agak sedikit pahit Hmm Tapi emang Coklatnya ya Hmm Pahitnya jadi coklatnya Lembut banget Hmm Enak kok ini Ini cocok kalo sambil minum kopi sih Hmm Hmm Cocok banget Kopi Di Digir sawah itu Hehehe Suasanya pagi Wanya yuk Matahari kalo terbit Pas nih makan ini Oke Peach I love about this Ya Cookie Pahitnya itu kayak Dark chocolate Iya betul Dark chocolate iya Koko-koa yang kayak buat susu Buat pilih kue Kentol banget disini Kayak gitu rasanya Terus ada sedikit uniknya gitu Kayak aku tuh sepintas kayak makan arang gitu tau gak sih Arang? Iya 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 Kayak aneh-aneh Iya bener Gitu Dan memang dia tuh Disini memang dibilang sih Chocolate meat Cheese the almond Jadi Kayak ada beberapa almond yang ditumbuk gitu Jadi paling saat kita punya ada kayak Sedikit Kacang-kacangnya gitu loh Iya 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 Ini enak banget Ini enak banget Cuman Cuman Memang kalo makan ini Kayaknya harusnya langsung Hopp Langsung mulut semua gitu Iya Soalnya kalo misalnya kita Makan yang so imut yang Gitu Dia akan berantakan Hancur Dan akan Apa ya Ya udah Berantakan kemana-mana Wassalam Mendingan langsung Hopp Dihancur di mulut Mungkin akan membuat sedikit Gigi kamu hitam-hitam Baik Gitu Oke Oke So itu tadi Dari keempat produk Iya Kamu rutin yang paling kamu Dari yang biasa Oke Sedang Lumayan suka Yang paling suka Yang mana Nomor satu ini Oke Nomor dua Karena nolah bites Ketiga yang ini Empat baru ini Oh ya Kalo gue gitu Loh Kalo gue Kalo aku Kalo aku Iya This is amazing Kalo aku punya Kucut ya Aku suka banget manis-manis Jadi Yang pertama adalah Yang pertama adalah Trang Black Almond Cookie Oke Dan yang kedua adalah Trang Sweet dulu nih ya Granola bites Oke Dan yang ketiga Vegan BBQ With hint of sweet Oke Kita gak kelepan And then Yang terakhir Adalah Nah itu tadi Review Keempat produk Sehat Dari Lemonillo.com Kalo kamu mau tau Lebih banyak Mengenai Lemonillo.com Kamu bisa Masuk aja Ke website-nya Kamu akan Banyak sekali Menemukan cemilan Makanan Terus Ada minuman Ada Produk kecantikan Dan lain-lainnya Yang Sehat-sehat Semuanya Mereka tuh Vegan Terus Gluten free No sugar added Dan lain-lainnya Yang lebih sehat Soalnya dia Mereka tuh homemade Organic gitu Perlu-perlu sehat ya Yes So guys Thank you for watching My YouTube channel Kali ini I hope you tested Something-nya Cukup enak ya Enak Enak banget Ya yang waktu itu juga enak sih Cuman ini Semakin enak Ini spesial Soalnya makanan sehat-sehat yang unik Ya mungkin Jarang di Apa ya Jarang di Review oleh Beberapa orang ya Gitu Oke Tapi Harga juga oke Oh iya By the way Aku lupa bilang Jadi aku beli ini online di Lemonel.com Ini kan yang satu paket Cemilan manis dan sehat Itu harganya sekitar Rp99.000 sih Menurut aku cukup terjangkau Dan Selain Cara kemasannya gampang Pengirimannya cepet banget Kemasannya juga dibubus dengan sangat rapi So that's why aku suka banget Belanja di Lemonel.com Gitu Yaudah Sekali lagi Makasih ya udah nonton youtube channel aku Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Terus kasih komen ya Makanan apa aja sih yang harus Ovi test Sama Krisna Oke Oke So Thank you for watching Bye 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 We're go now See you